Intro Semua orang menyaksikan seluruh tubuh menjadi dingin. Master Dewa Sejati Setengah Langkah adalah kekuatan yang kuat dimanapun ia ditempatkan, bahkan di Zongzu, tempat yang kuat berkumpul, Dewa Sejati Setengah Langkah adalah eksistensi yang dihormati. Tapi sekarang, hanya dengan satu gerakan, Dewa Sejati Setengah Langkah dijatuhkan oleh puncak tingkat surga. Bagaimana mungkin, beberapa orang bergumam dalam hati, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Semua orang yang hadir kuat di atas keabadian surgawi, dan tidak ada yang berani bergerak pada saat ini. Baang, di lubang yang dalam, sesosok melayang ke langit, Tuan Huang yang ditinju oleh Cameron Lin. Pada saat ini, wajahnya penuh amarah, dan niat membunuh di matanya tidak tersamarkan, bocah, berani sekali. Dia melangkah ke arah Cameron Lin selangkah demi selangkah, dan setiap langkah yang diajatuhkan menyebabkan getaran dalam kehampaan. Sesuatu muncul di belakangnya, seekor ular sanca raksasa menelan langit seperti harimau karena marah. Tanpa diduga, kamu telah mengembangkan tubuh fisikmu ke tingkat seperti itu, aku tidak memperhatikan tadi, tapi sayangnya aku harus membunuhmu hari ini. Suara Tuan Huang dingin. Meskipun dia tahu bahwa tidak mudah untuk melatih Cameron Lin sebagai seorang jenius muda, Sekte Yukuan di belakangnya bukanlah kekuatan biasa. Kecuali empat tempat suci, mereka tidak takut pada kekuatan apapun. Dan anak ini membuatnya kehilangan muka di depan begitu banyak orang, dan dia tidak bisa dengan mudah melupakannya. Mata Tuan Huang bangga bersama, dan dia tidak memperhatikan Sekte Dewa Barbar di selatan. Bunuh Cameron Lin tidak berbicara omong kosong sama sekali, melangkah keluar dan menyerang Tuan Huang secara langsung. Seluruh bentuk tubuhnya langsung berubah menjadi pita, mengacu pada pedang, ditarik secara horizontal, dan cahaya pedang menembus udara, melebihi puluhan kali kecepatan suara, dan menembus ke arah Tuan Huang. Semua orang hanya bisa melihat cahaya keemasan yang terang itu. Sangat kuat. Semua orang merasa kedinginan. Pukulan ini saja sudah cukup untuk membunuh salah satu dari mereka. Cahaya keemasan itu tak terkalahkan, menembus langit, dan bahkan kekosongan itu dicincang menjadi kekacauan. Itu adalah setengah langkah Dewa Sejati menghadapi pukulan ini, dan dia akan mati jika dia tidak hati-hati. Boom! Cahaya emas ditembak langsung dari langit, ditembak mundur di udara, dan ditembak ribuan kaki jauhnya, menghancurkan gunung. Ekspresi Cameron Lin tetap tidak berubah. Dia tidak berharap untuk mengalahkan Dewa Sejati setengah langkah dengan begitu mudah. Cameron Lin menahan punggungnya dengan satu tangan, dengan lembut mengepalkan tinjunya dengan tangan lainnya, dan membanting tinjunya ke arah Tuan Huang. Baang, hampir tidak mungkin untuk menggambarkan serangan ini dengan kata-kata. Kekosongan meledak puluhan kali pada saat ini, dan langsung berubah menjadi ruang hampa dalam jarak seratus meter. Semua udara meledak, di mata semua orang, hanya kepalan tangan yang terlihat. Tinju ini datang dari tangan kanan Cameron Lin dan menembus melalui tangan Tuan Huang. Tuan Huang, sebelumnya, dia menabrak ribuan kaki jauhnya, dan menabrak puncak gunung, menghancurkan segalanya. Ard, terdengar raungan dari puncak gunung, sosok Tuan Huang bergegas keluar dengan cepat, cakarnya diletakkan di dadanya, dan dia meraih dengan tiba-tiba. Lalu dia melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya dia muncul di belakang Cameron Lin, cakar hitam pekat merobek ruang, dan dengan lolongan yang tak tertandingi dan angin misterius hitam, dia meraih Cameron Lin. Angin misterius hitam ini seperti angin dunia bawah yang keluar dari neraka tingkat sembilan. Sers. Cakar ini terlalu aneh. Cameron Lin hanya punya waktu untuk menggoyangkan setengah dari tubuhnya, mengangkat tangannya untuk mencoba menghalangi. Akibatnya, lengan kanannya ditangkap oleh cakar gelap Tuan Huang di tempat. Eh, suara bingung Tuan Huang datang dari mulutnya. Dia sudah meraih lengan Cameron Lin, tetapi di bawah kekuatan penuhnya, lengan Cameron Lin tidak bergerak sama sekali. Jika itu adalah dewa sejati setengah langkah lainnya, tangan kanannya telah putus olehnya saat ini. Bang! Cameron Lin meremas tangan kanannya dan menghancurkannya. Namun sosok Tuan Huang menghilang lagi, dia seperti hantu, datang dan pergi tanpa jejak. Kemudian muncul dari sudut yang tak terduga. Wus! Wus! Hampir di ujung jari, Cameron Lin memukul cakar tengah. Meskipun tubuhnya sangat kuat, tetapi di bawah serangan misterius Tuan Huang, tubuhnya sudah ternoda oleh angin misterius hitam. Melihat Tuan Huang menang, mata Miguel Zong menunjukkan kegembiraan, dan dia berkata dengan ringan, anak ini telah terkena angin neraka, dan kekalahannya hanya masalah waktu. Mari kita selesaikan dua orang yang menemaninya dulu. Para tingkat surga yang hadir saling memandang, semua ragu-ragu, tidak ada yang bergerak. Jika tidak mengambil tindakan saat ini, ketika istana dibuka, jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah. Miguel Zong berkata dengan dingin. Kekuatannya tidak menonjol di antara para pemburu harta karun. Hanya dengan memegang paha Miguel Zong baru bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Itu adalah warisan dewa sejati. Apapun yang baik bisa cukup untuk sisa hidupnya. Tidak bisa membiarkan mereka makan sendirian. Lima atau enam tingkat dewa lainnya berdiri dan pergi ke Ahli Pedang Duming dan Draken Chen tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di antara orang-orang ini, hanya Maming dan Hiu Hitam yang berada di tahap awal para dewa, hari-hari awal Tianxian. Kamu segera pergi, aku tidak bisa menahanmu. Ahli Pedang Duming berkata ringan kepada Draken Chen. Senior jangan khawatir, mereka tidak akan bisa membunuhku. Draken Chen tersenyum kecil. Kalau begitu jaga dirimu, Ahli Pedang Duming tahu bahwa identitas Draken Chen tidak sederhana, dan dia tidak banyak bicara. Sering, pedang panjang yang dia bawa di punggungnya telah terhunus. Draken Chen tampak sedikit terkejut. Hanya tingkat surga tahap awal, tapi berlagak sangat hebat. Mata Lonzo ma penuh dengan penghinaan, dan dia melirik makhluk abadi lainnya, bergegas menuju Ahli Pedang Duming dari kiri ke kanan. Sering melihat keduanya semakin dekat, Ahli Pedang Duming menebas. Napas yang sangat menakutkan langsung naik dari pedang panjangnya, dan kekuatan surgawi yang perkasa menyelimuti puluhan mil. Pohon-pohon berkibar di hutan, dan tanahnya retak. Boom! Pedang hitam legam itu seperti air terjun, ditebang di udara. Boom! Pedang bersinar seperti air terjun merobek kehampaan dan mengaduk kekacauan, bahkan udara dingin di langit tertarik, berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya dan menebas ke arah Lonzo ma. Apakah ini masih tahap awal tingkat surga? Helen Song berbisik. Pedang Duming Draken Chen bahkan berseru, dia tidak menyangka masih ada orang yang berlatih ilmu pedang legendaris ini. Pedang Jueming adalah pengetahuan unik dari sekte pedang dewa, sekte teratas wilayah timur, dan hanya murid langsung dari sekte tersebut yang memenuhi syarat untuk berlatih. Boom! Lonzo ma dan master tingkat surga lainnya bahkan tidak punya waktu untuk berseru, mereka langsung dihancurkan oleh cahaya pedang yang menyilaukan ini, dan bahkan jiwa mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Terlalu kuat, bagaimana bisa tingkat surga tahap awal bisa begitu kuat? Orang-orang lain yang berdiri tetapi tidak bergerak diam-diam bersyukur bahwa mereka tidak bergerak, jika mereka menyerang, mereka pasti sudah mati. Lalu kenapa kalau sekte pedang dewa? Miguel Song menggertakkan giginya dan berkata, bunuh dia. Aku akan mengatasi sekte pedang dewa. Semua orang tidak bergerak ketika mereka mendengar ini. Baru saja, dua tingkat surga terbunuh di tengah permainan. Bagaimana mereka bisa mati? Ternyata master dari sekte pedang dewa. Helen Song dan Lu Ki Yin tiba-tiba menyadari bahwa sekte pedang dewa sangat terkenal bahkan di seluruh dunia Tian Huang. Meskipun tidak banyak orang di sekte pedang dewa, orang-orang yang keluar dari sekte pedang dewa benar-benar kuat. Itu normal bagi orang-orang dari sekte pedang langit untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu. Lu Ki Yin juga mengangguk, aku hanya tidak tahu siapa orang ini di sekte pedang dewa. Tampaknya dia setidaknya berusia 200 tahun. Itu adalah keturunan dari sekte pedang surgawi, atau mungkin itu adalah tingkat surga yang tidak bisa ditembus oleh sekte pedang dewa dan berjalan keluar. Berbicara tentang ini, Lu Ki Yin mengerutkan kening dan berkata, aku hanya tidak tahu apa identitas pemuda ini. Apakah itu juga anggota sekte pedang dewa? Tidak mungkin. Helen Song menggelengkan kepalanya dan berkata, Pernahkah kamu mendengar bahwa orang-orang dari sekte pedang surgawi menguasai seni latihan tubuh? Memang, Lu Ki Yin mengerutkan kening dan berkata, kamu adalah satu-satunya orang yang memiliki latihan kuat untuk latihan tubuh. Kamu adalah sekte dewa barbar. Kamu tidak akan berasal dari Istana Chaotian, kan? Berbicara tentang ini, Lu Ki Yin tertawa. Kuil Chaotian adalah salah satu dari empat tempat suci. Seseorang yang telah berkultivasi ke tingkat ini pada usia seperti itu dilindungi oleh setidaknya orang kuat di dewa sejati. Tepat pada saat ini, uff, ahli pedang duming tiba-tiba menjadi pucat dan memuntahkan seteguk darah. Ahli pedang duming, kamu baik-baik saja. Melihat ini, Draken Chen buru-buru melangkah, berpegangan pada tubuh gemetar ahli pedang duming, dan memberikan pil kepada ahli pedang duming, cepat makanlah. Ahli pedang duming tidak melawan, dan langsung meminum pil itu. Ahli pedang duming, yang meminum pil itu, terlihat jauh lebih baik. Serahkan padaku, dia telah menyakitimu dengan serius. Apa yang kamu takutkan? Miguel Zong berkata dengan wajah muram, apakah kamu masih ingin pemuda ini melakukannya sendiri? Dia juga memiliki kekuatan tingkat surga di tahap awal, tetapi dia tidak yakin apakah ahli pedang duming masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika pria itu tidak berdiri di bawah tembok berbahaya, lebih baik membiarkan kelompok meriam ini menjadi umpan. Maju, beberapa tingkat surga yang berdiri saling berpandangan, dan langsung membunuh ahli pedang duming dan draken chen. Apakah mau beraksi? Lu Ki Yin berbicara dengan Helen Song. Meskipun dua orang ini selalu berlawan, Tianhuang Selatan kaya akan sumber daya dan sekte langkah. Suku Roh Perak memiliki hubungan yang sangat baik dengan sekte Dewa Barbar. Dewa tetua sejati dari sekte Dewa Barbar adalah anggota suku Roh Perak. Tidak, lihat saja perubahannya. Kita tidak perlu ikut campur dalam urusan sekte Pedang Dewa dan sekte Yukuan. Sekte Pedang Dewa terkenal karena melindungi kekurangannya. Miguel Song harus berjuang untuk menyinggung sekte Pedang Surgawi. Sepertinya ada yang kita tidak tahu dari warisan ini, kata Helen Song dengan lembut. Matanya dalam, dan dia bersyukur telah memberi tahu sekte. Melihat ini, ahli pedang duming hendak mengangkat pedangnya dan bertarung lagi. Draken Chen mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, dan berkata dengan ringan, Senior, serahkan ikan sampah ini padaku. Haha, seorang tingkat surga berani mengucapkan kata-kata sombong. Cari mati. Beberapa orang menyeringai dan hendak menyerang Draken Chen. Draken Chen tidak panik, dengan senyum menghina di wajahnya, tetapi bercak cahaya biru muncul di tangannya. Mundur. Melihat manik-manik biru, wajah Helen Song dan Lu Qi Yin berubah drastis, dan mereka terbang kembali. Orang lain yang telah mengikuti gerakan Helen Song dan Lu Qi Yin juga mendukung, meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mengikuti kembali tidak diragukan lagi adalah akhir yang terbaik. Boom. Gelombang kuat datang dari manik biru yang dilemparkan oleh Draken Chen, langsung meledakkan lubang besar dan dalam. Beberapa tingkat surga yang bergegas menuju Draken Chen bahkan tidak berteriak tepat waktu, dan tubuh mereka berubah menjadi bubuk, dan bahkan jiwanya tidak melarikan diri. Beberapa yang berdiri di sekitar menyaksikan, dunia yang lambat untuk melarikan diri juga langsung hancur, dan jiwa mereka semua dimusnahkan. Hanya orang yang dengan cepat melarikan diri dengan Helen Song Lu Qi Yin yang bisa mendapatkan kehidupan kembali. Banyak tingkat surga berdiri 10 mil jauhnya, melihat ke lubang selebar 10 mil, mengambil nafas. Jika bukan karena Helen Song yang mengingatkan mereka barusan, mereka pasti akan berubah menjadi keriuhan. Terima kasih Nona Song. Master Liang, di puncak tingkat surga, telah bersembunyi dalam kegelapan, tetapi saat ini dia harus keluar untuk mengucapkan terima kasih. Jika Helen Song tidak mengingatkannya, dia tidak akan secara sadar dapat menahan ledakan besar manik-manik biru. Terima kasih Nona Song. Pada saat ini, semua orang bereaksi dari keterkejutan dan membungku untuk berterima kasih kepada mereka. Aku tidak tahu apa manik biru itu barusan, mematikan sekali. Master Sekte Liang bertanya dengan suara rendah. Air mata Su Sian. Helen Song berkata dengan wajah berat, Aku hanya pernah mendengar tentang hal ini, tetapi belum melihatnya. Ini adalah harta dari Sekte Kianji. Hanya saja bahkan jika air mata Su Sian ini berada di Sekte Seribu Rahasia, itu masih merupakan hal yang langkah. Bagaimana itu bisa muncul di tangan seorang pemuda di negeri Dongeng? Wajah Helen Song penuh dengan teka-teki, tetapi itu untuk menghadapi beberapa tingkat surga di tahap awal, dan tidak perlu mengorbankan pembunuh sebesar itu. Kecuali pemuda itu sendiri adalah keturunan dari Sekte Kianji, air mata Su Sian tidak dapat jatuh ke tangannya. Lu Ki Yin berkata dengan suara yang dalam, Sekte Pedang Dewa, Sekte Kianji, dan Sekte Yukuan semuanya kekuatan yang tidak lebih lemah dari Dewa Barbar. Bagaimanapun, para senior sudah di jalan. Tidak peduli kekuatan apapun di Tianhuang Selatan, kita dapat membiarkan generasi muda bersaing di sisa-sisa Sekte Dewa Barbar, tetapi jika kita berani melawan, yang menderita pastilah mereka. Helen Song berkata dengan tegas, tepat pada saat ini, asap di lubang itu perlahan menghilang. Dua topeng tergeletak dengan tenang di dasar lubang, dan ahli Pedang Duming dan Draken Chen berdiri dengan topeng biru air. Di lubang lain, ada sosok yang terluka tergeletak, itu adalah Miguel Song, tetapi pada saat ini Miguel Song kehilangan kesombongan yang dia miliki sebelumnya, dia terlihat sangat panik. Adapun orang lain yang tidak melarikan diri, mereka bahkan tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Terima kasih telah menonton!